Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Sejahtera dan Om Swastiastu Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang luar biasa Tetap terjaga kesehatan Dan selalu diberikan rejeki yang melimpa Dari Tuhan yang Maha Kuasa Amin Nah Sobat Sosial, informasi kali ini Kami akan memberikan tata cara Atau cara mengambil bantuan langsung tunai Bahan bakar minyak atau BLT BBM Sejumlah 500 ribu rupiah Namun sebelum kami melanjutkan informasinya Bagi Sobat Sosial yang mungkin baru bergabung di channel ini Mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya Sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya pada kolom komentar YouTube Nanti kami akan membantu menjawab lewat chat Juga dijawab lewat video-video yang terbaru Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat Silakan dibagikan ke media sosial yang lain Baik di media sosial Facebook Ataupun pada grup-grup WhatsApp lainnya Bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan subscribe Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Oke Sobat Sosial kita langsung melanjutkan informasi Tata cara pengambilan bantuan BLT BBM tahun 2022 Nah Sobat Sosial saat ini proses pencairan bantuan BLT BBM Telah berlangsung dan masih terus disalurkan oleh PT POS Indonesia Nah saat ini kami akan membantu bagaimana proses pencairan bantuan BLT BBM Kita langsung saja yang pertama Memastikan bahwa Sobat Sosial atau kalian adalah penerima PKH dan BPNT Selanjutnya yang kedua Ketika Anda telah mengetahui bahwa Anda adalah penerima PKH dan BPNT Silakan untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM Sobat Sosial bisa melihat melalui link cektansos.kemensos.glo.id Jika mendapatkan atau menemukan bahwa nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM Pada video sebelumnya juga kami sudah memberikan tutorial cara mengecek nama penerima BLT BBM Selanjutnya jika Sobat Sosial atau nama Anda masuk sebagai penerima BLT BBM Pastikan bahwa Anda sudah mendapatkan undangan dari PT BBM Melalui kelurahan atau desa atau biasanya Atau biasanya kelurahan atau desa memanggil Sobat Sosial Untuk mengecek nama-nama sebagai penerima BLT BBM Di kantor desa ataupun kantor kelurahan Selanjutnya Sobat Sosial boleh membawa undangan dari PT POS Indonesia Melalui desa atau kelurahan Ketempat proses pencairan BLT BBM Yang telah ditentukan misalnya Di kantor POS, kantor desa atau tempat komunitas lainnya Yang telah ditentukan sebagai tempat proses penyaluran BLT BBM Selanjutnya membawa KTP asli atau fotokopi Jika ada ahli waris pastikan ahli waris membawa KTP dan kartu keluarga Selanjutnya Sobat Sosial bisa melapor kepada petugas Dan jika ada antrian silakan untuk mengantri Dan ketika sudah masuk pada gilirannya Silakan untuk menunjukkan undangan dan fotokopi KTP Untuk dicek apakah namanya masuk dalam data bayar Atau dalam data SP2D Yang dipegang oleh PT POS Indonesia atau petugas penyalur Selanjutnya jika ada silakan untuk menunggu proses pencairan Akan dilakukan proses foto dengan memegang KTP Dan selanjutnya memastikan bahwa ketika dalam proses penyaluran Atau pencairan bantuan BLT BBM Jumlah uang yang diterima adalah 500 ribu rupiah Dengan rincian BLT BBM sejumlah 300 ribu rupiah Untuk periode tahap pertama yaitu bulan September-Oktober Dan juga BPNT atau sembako senilai 200 ribu rupiah Dengan total 500 ribu rupiah Selanjutnya memastikan uang BPNT atau sembako Sejumlah 200 ribu rupiah Dibelanjakan di dalam bentuk sembako Yang mengandung sumber vitamin, karbohidrat, protein nabati, dan protein hewani Dan yang terakhir jangan lupa untuk bersyukur Bahwa semuanya ini ada merupakan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa Oke Sobat Sosial itulah informasi yang bisa kami berikan saat ini Terkait cara mencairkan bantuan BLT BBM Semoga informasi ini bermanfaat Bisa memberikan edukasi buat kita semua Terima kasih Salam Sosial dan Salam PKH Terima kasih